Assalamualaikum wr. wb laku pemandu-pemandu acara Radio RS yang ada di channel Asa dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya-tanya setelah dunia lain masih edisi membahas tentang tasawuf di bulan sawal mudah-mudahan untuk seluruh para pendengar para penggemar yang sudah aktif menyimak adanya riwayat tasawuf harap dilanjutkan supaya tidak salah mengerti dan belajar kita harapan saya pribadi hingga sampai tuntas ya agar Anda mengetahui apa makna tasawuf dan selanjutnya bersama riwayatnya kembali kepada salah satu atensi bernama Agus yang ada di kota Jakarta ini kebetulan ada kelanjutan daripada riwayat tasawuf menurut pertanyaan saudara Agus yang ada di kota Jakarta lebih baiknya saya akan bacakan ya salah satu atensi saudara Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa Bang Jepri salam kenal salam senggol Alhasil Alhamdulillah Bang Jepri diam-diam saya mengikuti acara Anda di mana adanya tema tentang penjabaran tasawuf Alhasil Alhamdulillah saya mengikuti dari awal ya dan disini saya hanya ingin bertanya kembali Bang Jepri kelanjutannya perbedaan sikir Allah Allah dengan sikir La ilaha illallah mohon dijelaskan Bang Jepri dan termasuk disitu kan ada firman-firman Allahnya mohon dijelaskan Bang Jepri ya terima kasih atas simaknya atensi saya harapan saya juga seperti kaya yang lain tetap jaya mengudara di channel karena sangat membantu seluruh halayat yang ada bisa menambah wawasan dan ilmu agama baik yang bersifat religi maupun umum dan termasuk baik dunia nyata maupun dunia lain termasuk saya lihat berkecimpung di dunia nyata bahwasannya Bang Jepri orangnya siap sikap setiap kapan saja untuk membantu sesama ya baik yang keserupan juga saya salutnya disitu Bang Jepri sehingga kami dengan mudahnya bertutur kata sering-sering dengan anda bahkan di luar lagi pun sama terima kasih atas simaknya saya Bang Jepri mudah-mudahan Bang Jepri bersama gurunya di channel S.RMTabja sehat selalu dan jaya mengudara jangan pernah surut saya tunggu pencerahan dari Bang Jepri terima kasih wassalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di kota Jakarta terima kasih atas berkembangnya anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel dan kembali lagi terima kasih untuk anda kembali kepada Saudara Agus anda bertanya tentang masalah perbedaan sikir Allah dengan sikir La Ilaha Illallah mohon disimak baik-baik untuk Saudara Agus ada orang bertanya mana yang lebih Abdul zikir Allah atau zikir La Ilaha Illallah seperti itu ya kalau menurut pilihan Junaid Al-Baghdadi salah seorang sufi yang terkenal yang lebih Abdul ialah zikir La Ilaha Illallah karena daripadanya Allah Allah tetapi menurut Imam Ahmad atau Saudara Imam Al-Ghazali ialah dengan tafsir Urean seperti berikut yang pertama jika orang muftadi orang-orang yang mulai belajar ilmu tasawwub zikir La Ilaha Illallah adalah lebih Abdul bagi mereka yang kedua jika orang mutawasih orang-orang yang bertengahan belajar tasawwub zikir Allah yang lebih Abdul bagi mereka karena zikir Allah itu menafikan segala bagian nufus dan menetapkan segala Allah itu menafikan segala bagian nufus dan menetapkan segala hukuk atau Tuhannya dan mensegerakan bagi menghilangkan akhiar dan mendatangkan Anwar yang ketiga dan jika orang muntahi atau orang-orang telah sampai ke cita sabuknya yang dipilih mereka ialah zikir zat atau zikir sir yaitu hu hu tetapi sebagian ahli sufi berpendapat bahwa yang lebih Abdul zikir itu ialah zikir Allah Allah meskipun bagi orang muftadi dalam hal ini berkata Jurairi kutusullah rohihi ada seseorang laki-laki sahabat kami yang membanyakan zikir Allah maka suatu ketika dengan tiba-tiba dengan bohon kurma menimpa kepalanya dan bercucurlah darahnya ke bumi sehingga nampak di bumi tertulis dengan darahnya itu kalimat Allah Allah zikir Allah diberi pahala setiap orang yang bersikir Allah Allah diberi pahala meskipun tanpa nilai dan takwil saya ulang lagi ya meskipun tanpa niat dan takwil sebagaimana kata Sheikh Ibnu Hajar asgalani dalam syarah Bukhari bahwa sesungguhnya yang disyaratkan niat niat ibadah sebagaimana ialah yang tidak ada perbedaan pada dirinya dengan dengan adat ada pun ibadah yaitu ada perbedaan pada dirinya dan bukan adat seperti sikir Allah Allah maka tidak perlu niat lagi karena dipulingkan atau dipulangkan dipalingkan maksud saya bentuknya itu kepada apa yang diantarkan kepadanya seperti doa dan tilawah Al-Quran menurut hujatul Islam Imam Al-Ghuzuli menggerakkan lidah bersikir serta lali hilang perasaan maka dapat pahalanya karena lebih baik menggerakkan lidah bersikir daripada mengumpat orang dan terlebih baik bersikir Allah Allah serta tali dari serta lali daripada diam saja ada pun jijat ditaqwilkan diartikan lain makna sikir Allah Allah itu ternyata tidak sama diantara martabat orang-orang yang bersikir diantaranya ada yang meniatkan Allah Allah itu dengan Allah ma'fud ma'fud atau Allah hak dan sebagian yang lain Allah makhluk dan sebagiannya lagi Allah maksud dan yang lain pula Allah mawjud menurut beberapa ahli sufi seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lain menyatukan bahwa apa yang diniatkannya ialah menurut tingkatan orang yang bersikir itu sendiri jadi berlainan yang diingatkan atau yang diniatkan mereka pada makrumnya arti Allah Allah itu ketika sedang bersikir yaitu yang pertama jika yang bersikir Allah itu awam maka diingatkan maknanya yang kedua jika yang bersikir itu ahli suluk bila ia minta tolong kepada Allah maka diniatkan dalam hatinya Allah mad lub atau Allah mas hud yang ketiga dan kalau yang bersikir itu orang yang arif bila maka dihadirkannya Allah mawjud dari keterangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang bersikir Allah Allah itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sesuai dengan firman Allah saya ulang lagi Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar jadi meskipun demikian niatnya apa-apa diniatkan apa-apa dan tidak ditakwilkan hanya semata-mata menyebut Allah tetap mendapatkan pahala besar tetapi andri kata diniatkan atau ditakwilkan juga tidaklah menjadi salah sebab menurut sebagian ahli tasawuf zaman dahulu ketika sedang bersikir diniatkan makna Allah Allah itu dengan Allah ma'bud Allah matlub dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan di atas demikianlah saudara Agus yang ada di kota Jakarta menurut anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya tentang pertanyaan anda yang baru saja saya sampaikan perbedaan sikir Allah dan sikir sikir la ilah ilallah insyaallah ada kelanjutannya saudara Agus seperti yang pernah saya bicarakan bahwa menguraikan atau menjelaskan riwayat tasawuf yang panjang sekali insyaallah apabila ada atensi yang sama yang serupa akan saya lanjutkan di hari berikutnya mudah-mudahan bermanfaat untuk serah-serah dimana saja berada karena waktu kita jumpa lagi di waktu sesama dengan acara yang sama tancap seputar dunia lain edisi religi di bulan syawal apabila ada salah kata baik segah tanpa sengaja saya pribadi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhtina syirat al-mustaqim lakhala walakullahi billahi al-aliyyil al-azim